Pecelakaan tunggal membuat truk Mitsubishi Fuso terguling di turunan Dusun Muara Piluk, Desa Bakauheni, Kejamatan Bakauheni, Lampung, Selatan pada Jumat 12 Juli 2024, sekira pukul 8 waktu Indonesia Barat malam hari. Truk bernomor polisi BE9571CY tersebut memuat karung kosong dari Jakarta tujuan Palembang, Sumatera Selatan. Untuk informasi selengkapnya, terkait peristiwa ini kita telah terhubung bersama Rekan Dominius Desmantri, Wartawan Tribun Lampung, Pemirsa. Rekan Dominius, silakan laporan selengkapnya dari Anda, Rekan. Baik, Rekan Justina dan juga Tribuners, silakan tunggal membuat truk Mitsubishi Fuso terguling di Dusun Muara Piluk, Desa Bakauheni, Kejamatan Bakauheni, Lampung, Selatan pada Jumat 12 Juli 2024, sekitar pukul 8 malam. Truk bernomor polisi BE9571CY itu memuat karung kosong dari Jakarta tujuan Palembang, Sumatera Selatan. Menurut keterangan saksi mata, Jamal mengatakan, sopir truk sempat memberikan abah-abah peringatan bahwa mobil yang dikendarinya sedang bermasalah dengan membunyikan kelakson di sepanjang jalan. Lalu saat diturunan Dusun Muara Piluk, sang sopir hendak menghindari dua kendaraan bermotor. Nah, asnya truk tersebut hilang kendali dan menabrak sebuah tiang. Beruntung tidak ada korban jiwa akibat kecelakaan tersebut. Sang sopir bernama Jack hanya mengalami luka ringan dan mengalami keselau di bagian tangan. Kemudian untuk menghindari kemacetan, mobil yang malang tersebut dievakuasi oleh mobil direct jalan tol di bawah ke lapangan Jati Muara, Bakauheni agar tidak mengganggu kendaraan lainnya yang sedang melintas. Lalu menurut Kepala Unit Kecelakaan Lalu Lintas Sat-Lantas Pasal Peselatan, Ibtu Warikti, ia membenarkan bahwa ada kejadian truk yang terguling di desa Bakauheni. Lalu ia mengatakan pihaknya tidak membuat laporan polisi, hanya membantu mengevakuasi dan mengatur kelancaran lalu lintas di lokasi. Terima kasih, rekan Dominius Desmantri Wartawan Tribun Lampung atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa berikut pemencar wartawan kami bersama Yadmin Saksi Mata dan Jamal. Sekitar pulang waktu itu jam 18.00. Jam 18.00. Ini kan posisi kan nggak bisa masuk sekolah. Iya. Jadi, lihat pemerintah itu. Jadi, lihat pemerintah ini. Ini katanya udah dari apa-apa, nggak ada rem. Ini kan gini dari kotor dulu. Iya. Gimana Pak, kalau bisa tahu Bapak ada kejadian ini gimana Pak? Bisa lewat, mau ke Bakau. Tahu kan ada mobil ini, kejadian kayak gini kan. Terusnya nggak tahu. Dulu-dulunya itu kenapa, ingin dari apa. Bapak ke Bakau. Oh, Bapak kebetulan lewat gitu. Bawa apa sih Pak ini Pak? Bawa karung. Bawa karung ya. Tujuannya mau kemana? Entah, tujuan kemana juga nggak tahu Pak. Oh gitu. Jangan lal Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jangan lal Tabaku. figuren Terima kasih.